Halo Cubers, berjumpa lagi dengan saya, Bebek Cuber Oke jadi di video kali ini, aku bakal ngajarin kalian Gimana cara menghafal algoritma dengan gampang Oke jadi langsung aja mulai tutorialnya Jadi cara untuk menghafal algoritma dengan gampang itu Adalah dengan menghafalkan gerakannya Lalu diulang terus menerus sampai menjadi master memory Nah maksudnya itu seperti ini Aku contohin aja langsung Ini adalah permutasi J Oke jadi aku contohin cara ngafalinnya Oke jadi cara yang pertama adalah Kalian gak usah ngeliat algoritmanya Tapi ngeliat cubenya Nah misalnya kalau kalian baru ngafalin algoritma kan Pasti ngeliat algoritmanya tuh Misalnya kayak R, U, R aksen, F aksen, gini 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 dan seterusnya Nah jadi aku liat kebanyakan Cuber itu Dia saat menghafalin algoritma itu Dia liat algoritmanya Tapi gak ngeliat cubenya Oke jadi misalnya anggap aja aku gak tau PLL ini Algoritmanya gimana Jadi aku mau pelajarin Nah terus aku Liat algoritmanya Tapi aku gak liat cubenya Eh udah jadi nih Nah contohnya seperti itu Menurutku itu bakal susah untuk ngafalin algoritma Jadi kalau kalian mau Kalian liat algoritma dan kalian liat cubenya Contoh seperti ini deh Contoh di PLLJ juga Jadi misalnya algoritmanya tuh R, U, R aksen, F aksen Nah jadi aku saat aku ngeliat algoritmanya Saat aku eksekusi algoritmanya aku juga ngeliat cubenya Nah jadi aku tau pergerakan dari algoritma yang bakal aku hafalin Seperti itu contohnya Seperti itu contohnya U, R aksen, F aksen Terus R, U, R aksen, U aksen Terus R, F, R2 U aksen, R aksen, U aksen Nah jadi itu bakal lebih gampang untuk ngafalin algoritmanya Nah jadi kalian saat mau ngafalin algoritma itu Kalian juga liat cubenya Supaya kalian tau pergerakan dari algoritma tersebut Jangan cuma algoritmanya aja Nah setelah kalian sudah tau pergerakannya Kalian ulang Terus menerus itu Terus ulang Terus ulang, 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 ulang Sampai bener-bener itu jadi masa memori Maksudnya masa memori itu kayak Gimana ya? Misalnya Kalian Dapet Kasus permutasi T Nah kalian udah hafal nih pergerakan dari algoritmanya Jadi saat kalian eksekusi Itu tangan kalian tuh kayak Ngikutin gitu kayak Udah-udah nyangkut gitu di cubenya Terus kalau kayak PLLJ tadi gitu Jadi kayak tangan itu udah kayak Reflex kayak udah ngafal gitu Kayak Em... Aku nge-track F2L ini F2L hijau dan merah ini Aku bakal track Nah rumusnya itu kan R, U, R aksen, F aksen Jadi aku bakal nge-track nantinya supaya Per F2L hijau merah ini bakal ada disini Nah untuk selanjutnya itu adalah rumusnya sexy move Jadi gampang lah R, U aksen, R aksen, U aksen Itu gampang banget Nah itu menurutku gerakan yang simple dan dasar banget Nah selanjutnya misalnya kalau intuitif tuh jadi kayak gini Jadi kalian berpikir gimana caranya supaya cube ini jadi Contoh ini kan cross merahnya hancur nih Dan edge merahnya, edge merah putih nih ada disini Nah terus aku bawa dia ke bawah Supaya jadi cross merah dan putih Dan saat aku bawa ke bawah Kebetulan ini juga sudah jadi Pair F2L merah dan biru ini sudah jadi Aku jadiin cross Sudah jadi Dan memasukkan sisa pair F2L yang belum masuk Yaitu pair merah dan hijau Tinggal dimasukkan Selesai Oke ulang lagi deh Soalnya seperti ini Jadi aku bakal buat supaya Pair F2L ini berada disini Tanpa menghancurkan cross hijaunya Nah seperti itu Ini juga ngancurin cross hijaunya Terus sexy move Gampang banget Terus aku bakal intuitif disini Jadi tinggal masukin crossnya Dan kebetulan Satu pair F2L sudah jadi Kita masukin crossnya Cross sudah jadi Sisa tinggal lagi Satu pair F2L yang belum masuk Terus kita masukin Nah jadi Cara ngafalin algoritma itu Sebenernya gampang banget Dan ada juga banyak cara-caranya Dan yang aku kasih di tutorial kali ini adalah Cara biasa Untuk aku ngafalin algoritma Nah dan ingat Setelah kalian sudah hafal gerakannya itu Kalian ulang terus menerus Supaya benar-benar jadi masuk memory Jadi benar-benar sudah nyangkut gitu di tangan kalian Jadi saat eksekusi itu langsung Tangannya itu sudah kayak hafal gerakannya itu mau kemana aja Oke teman-teman mungkin sekian dulu video tutorial kali ini Dan sorry banget misalnya kalau penjelasanku itu kurang jelas Tutorialku itu kurang jelas Cara aku jelasinnya Itu sorry banget Itu aku sudah sebisaku Aku jelasin supaya kalian bisa ngerti semuanya Ingat untuk ngafalin algoritma dengan cepat dan gampang itu Kalian hafalin gerakannya Kalian ulang terus menerus supaya jadi muscle memory Terus ya udah selesai Gampang kan Nah buat kalian yang lagi ngafalin algoritma-algoritma gitu Semoga terus ngafalinnya jangan pernah menyerah Misalnya kalau ada yang ingin kalian tanyain Kalian tanyain aja di kolom komentar nanti bakal aku jawab Ya oke Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Semoga tutorial kali ini bisa juga gampang dimengerti Kalau emang susah dimengerti Atau terlalu kecepatan aku ngejelasinnya Sorry banget Sekian dulu untuk video tutorial kali ini Seperti biasa teman-teman Thanks for watching And always cubing Sub indo by broth3rmax